hai hai oke guys Halo semuanya wassap welcome back to my channel yuki Pratama duos eno di yege cuy oke kali ini gue bermain day after zombie yang dimana game ini merupakan game favorit gue juga dan gue banyak bermain game-game survival seperti ini cuy ya dan kali ini gue coba kan menunjukkan pada kalian karena kita lagi eventnya ketemu Elizabeth yang dimana nih event merupakan event yang sangat bagus sih menurut gue ya ada beberapa macam event yang ada di game ini ya ada hot for sweet event ada pokoknya itu adalah ya cara meningkatkan reputasi klannya itu banyak banget ya gue lupa-lupa namanya cuy ya tapi yang jelas ini salah satu event yang bagus dan dengan cara apa Bang meningkatkan poinnya yaitu menukar beberapa barang cuy ya kayak sini gua akan coba enggak nuker ini nah dapat 20 dan gua bisa langsung klaim 120 bisa setiap 10 jam itu bakal repress apa yang namanya bakal repress yang namanya item item yang akan ditukar ya Nah di sini gua ada gua tuker tingpabrik ya tingpabrik itu tuker sebanyak 20 tapi ini kan lumayan lumayan langka sih menurut bahan itu agak susah gitu terus ditukar dengan barang-barang ini kalian bisa mendapatkan ya poinnya sebanyak nih gua 124 gua klaim langsung gua level 3 cuy ya langsung level 3 cuy nice dan itu bisa maniskan reputasi klan kita cuy ya Hai nah bisa kalian lihat di sini dan indah dia cuy Venemus Wock uh langis pertama cuy why pertama ini ini sejarah sih cuy sejarah ya gua baru lihat wonderslagnya pertama kita cuy terus serbiple ini personal reward gua nah ini bisa kalian ambil itemnya cuy ya nice 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 mantap sekali cuy ya seperti itu Oke disini kita lihat klan kita juga udah surdi surfer pelik ya untuk ledo ledo portnya masih masih ini gua kelan penemus wolf dari Indonesia anak bukan simbol maksudnya gini cuy ini klan penemus wolf tapi dari Indo gitu cuman namanya dipinjam dari penemus wolf jadi kita dibawa ngomongan penemus wolf dan ini tuh salah satu klan salah satu klan terbesar sebut gue ya karena di global aja dia masuk jajaran 10 bukan di 50 besar klan ya kalau nggak salah ya karena sekitar peringkat 50 besar tuh ada dia jadi global tuh ada gua lupa sih 150 gitu jadi dimana itu emang bener-bener gede gitu cuy tuh ini tuh pada bener-bener bersaing ya bener-bener bersaing ini bisa kalian lihat di sini cuy ya di sini bener-bener bersaing cuy nah ini dia peringkat 22 ya bayar termasuk 50 besar lah ya gila sih menurut gue oke sini untuk season ini masih season ya masih season oke ini semua bisa diakumulasikan dan masuk ke leaderboard guys ya jadi ini bisa ngejar lah gitu oke Nah sekarang kita akan cari stone plate dan segala macam ya oke ini semua bisa diakumulasikan dan masuk ke leaderboard guys ya jadi ini bisa ngejar lah gitu oke nah nah sekarang kita akan cari stone plate dan segala macemnya itu penasaran gue bukan meja udah pada maksimal digasih kita akan balik dulu ke base dan buatan ya menunjukkan pada kalian mau item-item yang ngerti bawah ya seperti kayu tadi dia minta kayu juga sih kayu tali zombie buat ngekill ngekill gitu ya oke di sini gua bisa kalian lihat ya oke membutuhkan oh my god stone plate nya gila cuy butuh itu dia banyak banget ya kita ambil dulu dia membutuhkan salah satunya clay gitu sama wakpleng wakpleng anjay bukan kleng wakpleng cuy butuhnya wakpleng anjir kesel banget gua oke oke lah kalau begitu kita akan coba aduh wakpleng gua mana lagi cuy sumpah ini gua berantakan banget sih belum gua susun cuy ya ini base gua tuh masih kayak gini cuy masih berantakan masih ya masih kacau lah ya dibilang kacau masih kacau gitu tapi meja-meja gua udah pada maksimal semua cuy gua tuh gua jujur rumah kalian udah maksimal semua ya Nah sekalian lihat ya nih butuhnya Oh my god set men dia butuhnya itu seperti ini cuy ya bahan-bahan sewing table nya oke jujur ada maksimal cuy kayak gua nggak ada apa-apa lagi cuy ya tuh udah max level tuh gua nggak sombong cuy nggak sombong gua emang gimana gitu ya susah jelasin ya cuy ya kita bikin aja dulu cuy karena ting pabrik ngupakan apa ya bahan-bahan bikin kode gede gitu ada tipe ting pabrik ini cuy oke Hai bisanya putu klay sih dia kuklai aduh farming lagi-lagi Hai bangke bangke eh keting pabrik itu kalau nggak salah kekek kaki oke disini oke selesai oke Hai pokoknya barang-barang disini tuh melakukan berguna semua cuy nggak ada yang nggak berguna gitu ya Oke kita lihat dulu oke komplit kita ambil Oh like guys seperti itu guys ya seperti ini kita akan coba membuat itu ya Oke lah karena sekarang kita akan ambil dulu yang bahan yang ada dulu sebenarnya udah penuh sini gua udah penuh parah cuy ya Kenapa gua bawa banyak senjata bawa banyak ini cuy ya karena gua pengen pengen sebenarnya pengen farming tadi cuy tapi ya udahlah karena udah begini kan ya mau gimana lagi Oke disini walkway walkway yang gua ada ternyata cuy tapi ke lainnya yang nggak ada mantap sih Oke 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 guys kita akan lanjut lagi eh penjelasannya kita akan coba naikkan lagi ya ini season ini merupakan season bagus ya buat kalian mainkan gitu karena kenapa ini apa ya sangat berpengaruh sih a few moments later eh tentang map-mapnya di video gua yang ada di apa ya yang ada di channel ini ya playlist di playlistnya gitu oke tuh langsung 90 cuy langsung 90 cuy ya mantap seperti itu cuy ya mantap sekali bosku uh uh eh enak cuy mainnya wacete lah wacete oke sudah dapat lagi ya kita lihat reward gua seperti apa gitu Hai jangan lupa di Klaim itu wak batas waktunya 30 hari atau sebulan guys ya dan ya untuk penjelasan item sendiri seperti ini ada batas waktunya kecuali kalian item beli ya, nah gue dikasih 20 versi gratis gitu jadi kayak gini gak ada waktunya kalau kalian beli item beli singgup gue, oke jangan lupa ini cukup penjelasan saja hari ini untuk plan penemus wolf, semangat mengejar poinnya dan ya jangan lupa like, comment, subscribe see you next video dan sampai semuanya, bye bye sub indo by broth3rmax